Terima kasih. Karena mereka ini kecil-kecil banget, tapi mereka itu indah banget. Apalagi rame-rame di belakang kita. Ini semua gara-gara insek atau serangga yang namanya kunang-kunang. Dan di belakang kita ini banyak banget guys. Gue kasih lihat dulu backgroundnya. Jadi mereka itu sebenarnya ada di pohon ini nih, di sini. Ada dua pohon ya. Mereka banyak banget di sini. Mereka saling berkomunikasi, ya kan? Oke guys, biar lebih kelihatan kita matiin lampu dulu ya. Kita gelapin, mudah-mudahan yang di rumah bisa pada lihat keindahan mereka. Yes. Satu, dua, tiga. Wah gokil bro. Banyak banget di sini kunang-kunang ya. Teman-teman di rumah, kelihatan gak kunang-kunangnya? Siapa nih yang di dekat rumahnya masih ada kunang-kunang? Nah, info juga nih, pasti di rumah pada penasaran nih. Kenapa sih kunang-kunang bisa gelap? Gue juga gak tau. Enggak, enggak, enggak. Karena ada sebuah proses kimia. Kimia. Di perut ya? Di perutnya mereka, bagian bawah di abdomen. Dan itu mengakibatkan mereka untuk bisa mengeluarkan cahaya. Tapi kedap-kedipnya mereka nih, gak sembarang kedap-kedip bro. Ada. Kayak kalau lu ingin dipin gini loh, udah apa? Oh, jadi buat cari pasangan. Cari pasangan, salah satunya. Dan biasanya hidup mereka tuh juga buat insek, itu agak lama ya, dua minggu. Dua minggu ya? Iya. Oke, mereka hidup dua minggu. Wah sebenarnya itu waktu yang pendek sih kalau buat kita ya. Wah, amazing sih. Berhubung kunang-kunang yang sudah kita dapetin, gue akan tarik kapalnya. Lu coba tangkep yang di daun ya? Iya. Yang penting buat... Biar penting buat guys di rumah bisa lihat. Bisa lihat. Oke, gue turun ke bawah dulu. Gua mau coba tangkep kunang-kunang ini bro. Kalau dari jauh aja, udah keren banget. Coba kita lihat lebih deket lagi. Oke. Nih, 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 nih. Nih, nih, nih. Oke? Tuh, tuh. Tuh. Lihat. Wow, keren banget. Lihat tuh. Dia bisa kontrol nyalanya. Gue coba nangkep dari tadi. Tapi gak dapet-dapet bro. Kunang-kunangnya gesit banget nih. Oke bro, sekarang kita mau lanjut trekking malam nih. Kita mau hunting fauna-fauna nocturnal yang ada di hutan Borneo ini. Dan ditemenin sama ranger di sini buat petunjuk jalan kita, guys. Dan di hutan ini, kita mau cari tarantula nih, guys. Salah satu jenis laba-laba dengan ukuran yang besar dan berburu. Mana? Oke, guys. Guys, guys, guys. Ini adalah lubang tarantula nih, guys. Ini sihat sahil? Nah, ini sama aja udah ditutup ya. Berarti ini udah masuk ke dalam ya, Pak, ya? Dan tarantula ini termasuk hewan penyergap. Jadi mereka akan merasakan getaran insekt yang datang. Pada saat insekt ada di depan, dia akan langsung keluar, nangkep, dan tarik masuk ya. Oke. Wah, guys. Tiba-tiba Pak Ipawi nemuin sarangga yang berbahaya nih. Ini paling berbahaya. Kenapa paling berbahaya? Orang bilang dulu, kalau gigit kita udah nggak ada penawar. Serius? Jujur, gue sih pertama kali ini ngeliat. Dan ini kaki. Wah, ngering banget sih bentuknya. Namanya apa ini, Pak? Santitit. Pasan-pasan. Ini mengakibatkan kematian. Lompat nggak? Nggak, kan? Iya, jalannya cepat lebih cepat. Nanti nggak lompat, kan, Pak? Eh! Oh, ini dia. Oke, oke. Eh, itu apa sih suara-suara? Oke, kita lanjutin lagi perjalanan kita, guys. Mencari hewan noktarnal. Let's go! Awas, 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 awas. Iya, men. Keren banget, bro. Keren banget. Masuk dulu. Oke, guys. Nanti gue akan muter lewat sana. Masuk, masuk, masuk. Bising, bising, bising. Gokil, guys. Tadi kita nemuin lubang scorpion, ya kan? Dan lihat ini, keren banget nih. Kita nemuin scorpion itu buta atau ada matanya, Pak? Ada matanya ya. Nah, ini yang paling bahaya adalah sting di belakangnya. Dia hafal tempat masuk ke rumahnya. Cuman tadi karena dihalangin, dia sedikit agak bingung nih. Dia lagi mencari nih. Hah? Sudah lanjut. Oke. Keren banget, Nia. Tem banget ya, bro? Iya, bro. Ini sumpah selama hidup pertama kali gue lihat scorpion asli. Wah, 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 wah. Oh, dia udah... Kuat banget. Center gue digeser sama dia. Gokil. Gue akan kasih jalan, ya. Tuh, guys. Masuk lagi lubangnya. Kira-kira bisa dipancing lagi, gak? Guys, by the way, Sekarang ini baru aja diketahui bahwa scorpion itu bisa-nya itu bisa dikumpulin, dijadiin sebuah cairan dan untuk pengobatan. Dan sekarang lagi emarak banget karena itu mahal, bro. Mana, mana? Tuh, mana, mana. Lagi, lagi, Pak. Anaknya itu. Anaknya. Sumpah, Pak. Siapa sih yang gak kenal sama hewan yang juga dijadikan simbol zodiac ini? Yap! Scorpio, alias kalajengking. Ini berbisa, lho. Tapi gak semua jenis kalajengking bisanya berbahaya. Cuma ingat, guys. Kita tetap harus hati-hati, ya. Keren, guys. Asli. Keren, tapi membahayakan. Ingat, guys. Tetap, ya. Sangat hati-hati. Ayo, guys. Semangat. Perjalanan kita belum ada setengahnya, nih. Gue juga belum berhasil nemuin binatang yang gue cari-cari. Ini kayaknya pas banget, ya. Tadi pas scenario baru aja nunjukin foto burung hantu. Tiba-tiba gue ngeliat burung hantu. Sini, Pak. Tuh. Ini, nih, guys. Salah satu binatang yang aktif berburu mangsanya di malam hari. Yaitu burung hantu. Yang lagi hinggap di atas pohon. Selamat hunting. Selamat hunting. Selamat hunting, nangin burung-buru. Enggak, 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 enggak. Nah, bro. Gue punya tantangan, nih, buat lo. Gak susah, kok. Lo cuma harus taruh binatang ini di tangan lo. Masahil. Ini gue pegang-pegang aja, ya. Tenang-tenang. Ini adalah... Ini adalah bahasa Indonesia apa? Kaki seribu. Atau bahasa Inggrisnya milipide. Ciii. C'mon, sail, c'mon. Apa sih kaki, kaki, kaki? Oh, disini, bukan? Keman, jijik banget, bro. Coba, mas. Pengalaman, bro. Ini pengalaman, bro. Nyampe. Gey, dia lagi mati. Ah, payah, nih. Masa pegang gitu aja gak berani. Wah, enggak, deh, bro. Gue liatnya aja udah geli banget. Apalagi dia jalan-jalan di tangan gue. Tau, tapi ini geli, bro. Mengerti geli. Ayo, tenang. Mudah. Just tenang, tangannya begini. Up on top of your hand. Relax. Let it walk on your hand. Come on, come on, come on. Ayo, tenang, tenang. Ciii. Tenang, tenang, relax. It's okay, bro. Come on. It's okay. It's okay. It's just gonna walk on. It's okay, it's okay. Aduh, bro. Gue tuh bukan takut sama yang kayak gini. Tapi gue geli. Oke, jadi gelang, jadi gelang. Nah, makanya ya. Uh, mantap. Geli banget. Belum biasa sama sekali. Tapi gue salut lo, face your kiss, bro. Yeay. Gue bisa lawan rasa takut gue hari ini. Mantap, bro. Yes. Oke, kita lanjut hunting lagi, guys. Gue masih penasaran nih, sama Tarantula. Tracking kita udah mau habis nih, Pak. Ya, udah selesai ya. Iya, tapi kita belum dapet-dapet nih, Tarantula yang kita lagi cari-cari. Makanya penasaran banget. Dan ini adalah lubang terakhir Tarantula. Oke, kita coba ya. Oke, kita kila-kila dulu. Eh, keluar, keluar. Kita udah ketemu nih, binatang yang dicari-cari Bima. Tarantula ini adalah salah satu jenis laba-laba besar, guys. Hewan ini tidak berbisa, tapi hati-hati ya, guys. Kalau digigit, lumayan sakit juga. Katanya sih, lebih sakit dari sengatan tawun, guys. Wow, guys. Jujur, bro. Tadi pas gue bilang terakhir, gue pesimis akan keluar. Akhirnya, tracking malam gue nggak sia-sia, guys. Karena waktu udah semakin malam, kita balik ke Dermaga untuk makan malam, guys. Nah, as banget tuh, bro. Murut gue juga udah mulai manggil-manggil. Makanan ini mempunyai nama Coto Mangala. Yang campurannya tersendiri dari singkong, bihun, dan telur rebus. Mantap! Maksudnya, kita lagi asik makan malam nih, guys. Tiba-tiba ada teriakan ngasih tau kalau dia ngeliat Tarsius. Wah, gue excited banget, bro. Kalau bisa ngeliat, hewan yang kecil imut ini. Tiba-tiba dapat teriakan ada Tarsius. Kita langsung ke lokasi. Karena mereka tuh pergerakannya cepat banget. Tarsius ini bisa memakan binatang kecil, bro. Bahkan, kata orang di sini, mereka bisa makan ular yang berukuran kecil. Dan uniknya nih, guys. Di antara jari kedua dan ketiga ada cakarnya, guys. Yang dia pakai untuk grooming. Wow! Inilah kekayaan bumi pertiwi yang harus kita jaga dan lestarikan keberadaannya. Dan kami sudah buktikan bahwa Indonesia itu indah. Masih ada keseruan lainnya selama kita tinggal di kapal. Stay tuned on my trip, my adventure.